Jadilah manusia yang baik, berhati hangat dan penyayang. Kebaikan adalah bentuk kemanusia yang terbaik. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Itu mobil, di dalam itu kotor, itu gara-gara kaki kamu. Ya sudah. Pertanggung jawabkan. Pertanggung jawabkan. Iya, saya yang mau bertanggung jawab. Kenapa? Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama, waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Tuh, setelahnya aku jalan kaki sih. Ini lagi copot. Bentar, bentar, bentar. Yah. Astaga, aku kan belum isi kuota aku. Tapi tadi terakhir aku lihat map itu. Kayaknya jauh banget. Tapi kok nggak ada tukang ojek ya? Tuh, tukang ojek mana sih? Masa ya di sini nggak ada tukang ojek? Atau aku cari kontor dulu ya? Beli kuota. Nah, tapi kelamaan deh. Itu udah jam berapa? Cari aja deh, siapa tau di depan ada tukang ojek. Berat banget. Gak ada yang bantuin aku apa ya? Hei Dinda, kehadiranku, kini ku bawakan segenggamu. Petintaku, sekonyong-konyong kotor. Sekonyong-konyong kotor. Loh, di sana sih? Lagu sama konyong-konyong kotor. Tukang ojek satu pun. Kayaknya ini tukang ojek nih. Iya, motornya memang kalau gini. Permisi, Mas. Iya, Neng. Tukang ojek ya, Mas? Oh iya, Neng. Bener, Neng. Oh, Alhamdulillah. Mas, boleh minta anterin ke jalan apa ya? Bentar, Mas. Saya lihat dulu. Jalan Kenangan nomor delapan, Mas. Jau nggak, Mas? Oh, jauh, Pak. Itu dua kilo dari sini. Ya ampun, jauh banget. Pantesan. Aku dari tadi jalan nggak nyampe-nyampe, Mas. Tukang ojek juga nggak ada. Ini baru ketemu sekarang. Kalau mbaknya jalan, bisa copot kayaknya tuh. Iya sih, Mas. Mending naik ojek, Pak. Morah, terpercaya, dan dijamin aman. Oh, gitu ya? Kira-kira angkuasnya berapa ya, Mas? 90 ribu. Itu 50 ribu, Mas. 90 ribu. Itu 60 ribu. 90 ribu. Oh iya. Hah? Panjang, mbak. Kalau yang lain 100 ribu, mbak. Karena mbaknya nyentik, saya kasih 90 ribu. Diskon 10 ribu ya, Mas? Iya dong. Ini desa, mbak. Tapi uang saya tinggal 15 ribu, Mas. Ini uang cash saya. Kok ketawa sih? Kamu berjanda? Enggak, enggak berjanda. Oh, enggak, enggak. Atau gini, Jah. Saya bayar pakai kartu ATM saya gimana? Eh, mbak. Saya ini tukang ojek. Bukan mesin ATM. Ya, harus bayar pakai uang tunai lah. Tapi di sekitar sini ada mesin ATM enggak, Mas? Kalau misalnya ada, saya mau ambil uang dulu ya, mau tarik tunai dulu. Ada, tapi jauh tuh di sana. Kamu mau, tambahin deh. 150 ribu kalau ke mesin ATM. Aduh, gimana ya, Mas? Saya udah buru-buru nih, Mas. Mas, 15 ribu enggak cukup sih, Mas. Oh, enggak. Nah, udah, udah. Pergi-pergi, pergi sana. Banyak tuh orang kayak kamu yang cuma modus kayak gitu. Belakang-belakang, ujung-ujungnya enggak bayar. Mas, tapi saya serius ini udah enggak ada duit cash lagi. Ini tinggal 15 ribu loh. Gantiin doang, uangnya cuma 15 ribu. Iya, apaan sih? Udah, 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 pergi-pergi, pergi-pergi. Yaudah deh, kalau enggak mau bantuin saya. Sama juga yang mau bantuin kamu. Eh, ada mobil. Mas, Mas. Kok berhenti di situ sih? Ngapain? Kok disuruh berhenti sama mbak-mbaknya tuh? Dari tadi ada mobil, ini ada mobil. Barisan ada mobil, gimana sih? Wah, mbaknya berhenti nipuh. Mas. Ya, ada apa mbak? Ada yang bisa saya bantu? Maaf ya, Mas. Saya mau minta tolong nih, Mas. Ini Mas mau kemana? Saya mau ke Jalan Kenanga. Ada apa ya, Mbak? Alhamdulillah ya Allah. Mas, kebetulan banget. Saya ini lagi mau ke Jalan Kenanga juga. Cuma saya dari tadi enggak ada yang jemput. Ini HP saya juga, kuota saya abis. Saya cari orang jual kuota, enggak ada. Terus ini tadi ketemu Mas. Mas tukang ojek enggak mau nganterin saya. Gara-gara cuma ada uang cash Rp15.000. Mintanya Rp90.000. Wah, ini tukang ojeknya ngakal-ngakalin ini. Biasanya cuma ke Jalan Kenanga. Kalau dari sini, ini mungkin Rp30.000. Eh, Mas. Jadi tukang ojek itu ngasih tarif itu yang wajar-wajar aja. Bunda amat. Ya, udah, Mas. Tadi saya minta tolong juga. Dia enggak mau bantuin saya. Saya kalau boleh minta tolong, saya boleh numpang enggak, Mas? Ke Jalan Kenanga. Soalnya saya udah capek, Mas. Jalan dari tadi. Gimana ya, Mbak? Ayolah, Mas. Minta tolong. Iya, iya. Saya tahu, Mbak. Kalau saya sih, ya iya aja. Tapi soalnya saya di sini hanya sebagai seorang supir, Mbak. Dan ini juga mobil kantor. Saya juga harus menjemput atasan saya, Mbak. Ini kan searah kita, Mas. Enggak apa-apa dong kalau saya numpang. Mas-masa enggak kasian sih sama saya udah jalan. Sebenarnya ini ada yang jemput saya. Cuma berhubung kuota saya habis. Perusaha juga habis. Jadi saya enggak bisa ngubungin. Iya, saya tahu, Mbak. Kita searah. Tapi seperti yang saya katakan tadi. Saya iya-iya aja. Tapi atasan saya yang... Enggak tahu. Atau gini aja deh, Mas. Biar saya nanti yang bantu bilang sama atasan Mas. Saya minta tolong banget, Mas. Ini udah jam berapa? Udah jam segini banget. Gimana ya, Mbak? Ayolah, Mas. Sebentar ya, sebentar ya, Mbak. Kalau aku bantuin... Pasti aku dimarahin... Sama Pak Fero. Kalau aku enggak bantuin... Kasian dia, Mbak-nya. Sepertinya dia... Baru dari perjalanan jauh. Pak goper segala lagi. Sepertinya... Gopernya berat juga. Jadi enggak tega. Gimana, Mas? Lalu, Mas, kaki saya capek banget nih, Mas. Udah jalan jauh banget dari sana tadi. Iya, iya, Mbak. Yaudah, kalau gitu... Ya sudah. Boleh, Mbak. Saya... Anterin ke sana, Mbak. Beneran, Mas. Yang bener, yang bener. Iya, 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 Mbak. Ya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Yaudah, biar saya masukin dalam mobil, ya. Iya. Bila semua yang tercantik Yang ada di Jakarta Raya Ini bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu Salah satunya Makasih ya, Mas. Iya. Mari, Mbak. Masuk aja Yaudah, Mbak. Silahkan Satunya Dinda Tetaplah terkenyum, Dinda Tinggalkan segala duka lara Jangan hidup masih terbentang Jangan hidup masih terbentang Musalah kau risaukan Tetaplah bahagia, Dinda Meski hidup tidak sempurna Dari skala asa dan cita Buat semua bermakna Vin, mana ini, Vin? Apanya yang mana? Loh, kamu nggak sadar? Kenapa, Sui? Kamu sekarang jadi manajer Masa iya? Nggak ada fasilitas, kendaraan gitu Motor atau mobil Eh, kamu kerja di perusahaan Jabatanmu manajer Ada, kok udah kamu tenang aja Bentar lagi juga sopih dari kantor Itu mau jemput aku ke sini Dan kita bakalan makan siang Iya, aku paham Kan biasanya Persiapan kantor itu sudah selesai Kamu itu manajer, Vin Sadar Iya, aku ini emang manajer, sayang Tapi aku itu emang udah tau Kalau di sini tuh ada sopih Bentar lagi yang mau jemput aku Udah kamu tenang aja, gitu Tunggu aja Gue percayaan banget sih Kalau terlalu lama Masa iya mau jalan kaki nih Eh, ya nggak mau lah, panas Kamu nggak bawa motor ya ke sini Aku itu kan kerja sama kamu, sayang Soalnya apa? Aku nggak punya kendaraan Dan keluarga aku Kamu tau sendiri, sayang Keluarga miskin Dataran rendah, ya Iya, iya Lupa kalau emang jabatan kamu Emang tinggian aku Jadi kamu jangan banyak tingkat sama aku, ya Iya, nggak bisa gitu Aku calon suaminya kamu Aku yang imam Yang menanggung dosa-dosamu nanti Di akhirat nanti di sana Jadinya kamu harus mana sama aku Meskipun Kerjaannya aku sama kamu Tinggian kamu, sayang Ya Cantik banget kamu gitu Mana ya ini Eh, eh, Mbak Karin Bapak Ol Sebelah sini, sebelah sini Mbak Karin Iya, Pak Tolong rapikan semua ruangan-ruangan yang tersedia di sini Ya Bentar, Pak Kalau boleh tau emangnya ada apa ya, Pak? Nah, gini Karin Soalnya Bos baru kita Yang dari pusat Akan segera datang ke sini Menggantikan yang lama Seperti itu, Karin Berhubung Berhubung karyawan-karyawan semua Masih istirahat, kan ya? Ya, iya, Pak Ini kan waktunya jam istirahat Nah Setelah jam istirahat Kamu Informasikan kepada semua rekan-rekan kerja kita Agar tau mereka Baik, Pak Saya akan menjalankan tugas dari Pak Ovi Lama banget Kalau kayak gini, sayang Aku jadi bosen nih Kamu tau sendiri Apa-apa aku tidak suka menunggu Karena menunggu hal yang membosankan Pekerjaan yang membosankan Gimana nih? Boleh pacar, kok cerewet banget ya Lama-lama aku putusin juga Enggak Enggak ngomong apa-apa Udah tunggu aja Ini juga lama banget ya Sopi dari kantor Aku juga kesel dia nungguin mulai tadi Kalau kayak gini Sebenarnya aku malu, sayang Seorang atasan Nunggu di pinggir kantor Depan Jalan kayak gini Aduh Aduh, aku juga malu Nih Awas ya Bentar lagi tau Mary sama aku Ini mobilnya? Iya deh, sayang, sayang Mewah juga ya? Iya, iya Aku kan manajer disini Iya, iya Tapi awas ya sopirnya tuh Nih, kan bener Dari mana aja, mas? Mas, maafin lah Saya terlambat Eh, aku ini mau makan siang Makan siang aku tuh cuma 30 menit Kalau kamu lama kayak gini Kan bisa tertunda Ya, maafin saya, bu Kalau Sandangnya makan siang Kenapa gak Makan siang di kantor? Heee Siang di kantor? Kamu itu sopir Gak usah ngelarang bos besar ya Manager nih Manager Dari mana aja sih, mas? Dari mana aja? Maaf, bu Saya Permisi Loh Kok Ini? Heee Kerjaan kamu tuh cuma sopir Jadi sopirnya manajer di kantor disini Kok malah? Permisi-permisi ini ada apa ya? Heee Kamu siapa, ha? Loh Bentar, maaf Gini, bu Gimana jelasin? Eee Tadi saya ngeliat mbak ini Kasian, bu Bawa koper berat-berat, bu Di jalanan Dan tukang ojeknya juga Gak baik Gak ramah Gak sesuai harganya Udah, udah Jadi Sebentar, pak Saya ngomong, pak Ya Ceritanya Saya Awalnya sih gak mau bantuin, bu Tapi ngeliat mbaknya Bawa koper berat-berat Kan kasian, bu Mas Tugas kamu disini itu apa? Jadi sopirnya saya manajer Jadi gini aja deh Mbak itu dari mana? Mana kopernya? Kalau memang bawa koper Atau jangan-jangan wanita ini tuh pacar kamu ya? Udah Gini aja Kalau ngomong itu jangan sembarangan ya Saya datang jauh-jauh dari kota kesini Saya memang ada kepentingan disini Saya udah jalan jauh-jauh dari tadi Saya cari tukang ojek pun juga Tukang ojek gak mau bantuin saya Jadi saya ketemu sama mas ini Saya minta tolong Jadi marah-marah sih mbak Eh Memangnya dengan kamu Cara ngomongnya kayak gitu Saya ini bisa percaya Mana? Pertanggung jawab kan itu omongan kamu Kalau memang kamu itu jauh dari sana Eh Gini bu Udah-udah Gak usah ngomong kamu Gimana? Mana? Gini-gini Hei Kamu bekerja harus punya tanggung jawab ya Mulai tadi Kita nunggu ini Sudah satu jam lebih nih Kok malah ngebantu wanita ini Wanita gak dikenal Mau jadi pahlawan kesiangan kamu Hah? Mau jadi pahlawan kesiangan? Eh Jaga ya kalau ngomong tangannya juga nih Gak usah ikut-ikutan dong Saya udah ngomong baik-baik dari tadi ya Kalian kok nyolot sih? Eh mbak Cukup ya Saya itu sekretarisnya Ibu Vina Saya itu yang mengatur uang perusahaan Dan dia Dia jadi supir Supir perusahaan Supir kantor kami Paham? Kami yang ngebayar dia Kok malah kamu yang ngebela Kamu sanggup bayar dia Sedangkan kamu aja Numpang mobil kantor nih Iya Jadi disini yang jadi biang masalah itu kamu Kalau memang kamu itu Dari luar kota sana Kamu pasti itu Punya barang-barang Bawa koper gitu lah Bawa koper kamu Ganda kan? Ganda Jangan-jangan Kamu bawa wanita ini Buat aneh-aneh dalam mobil ya? Mokon senang-senang Ini aja mas Saya mau ambil koper saya ya Biar saya ambil sendiri ya Ini sebenernya supir siapa sih? Kok Eh Kamu pacarnya supir itu? Eh mas Saya sudah bilang dari tadi ya Saya minta tolong sama mas itu Aduh Baru dua hari Jadi supirnya ibu Vina Sudah kena omel Waktu aku dilaporin nih Ke kantor Jadinya aku dipecat Udahlah Bismillah Kalau memang kerjaan ini rezekiku Aku gak bakalan dipecat Kamu minta tolong sama supir kita Hah? Tangannya kamu itu Gak sopan sama atasan Kayak gini Sopan ha? Permisi pak bu Taruh ke sini Ini mbak Terima kasih ya mas Eh saya urusannya sama kamu ya Kamu itu sebagai sopir saya Kamu itu sopirnya saya Atau sopirnya mbak ini sih? Supirnya ibu Vina Ya kalau memang tau sopirnya saya Ya cuman saya bu Kayak tolongin mbak ini Meskipun mbak ini sedang kesusahan Ya betul Tapi bu Kasian bu Saya gak tegang ngeliatnya di jalan tadi bu Eh mas Dengerin ya Bapak supir yang terhormat Ingat Kamu itu dibayar Bu Jangan sok-sokan jadi pahlawan kesiangan deh Eh udah Udah Kalian ini Ngerti gak sih? Saya ini udah minta tolong Mas ini udah berbaik hati Mau nolong saya Kenapa jadi kalian yang marah-marah? Mbak Aku tau Kalau menolong Tau Aku punya hati Tetapi Dia masih dalam Masa Bekerja Iya Jadinya gak usah jadi pahlawan kesiangan Bener Kalau masalah kerjaan itu harus konsisten Dengar Pak bu Biar Masalah ini tanggungan saya bu Jangan salahkan mbak ini Biar saya yang tanggung resikonya Saya yang salah pak bu Oh jangan mas Jangan mas Sudah sudah mbak Jangan gak usah Urusannya biar gak tambah panjang mbak Gak apa-apa mas Udah Udah Mbak mending Pergi aja mbak Mas Ini udah jalan kenangan mbak Saya tau Bagus Udah mas Gini 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 Saya kan tadi sudah bilang sama mas Biar saya yang bantu jelasin sama atasan mas Lagian Memang ini tujuan saya Mbak Tambah ribet nanti mbak Mari mbak Bagus 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 Ayo mbak pergi Hei Diam kamu Kamu sudah berani yang lawan atasan kamu Mau kamu dipecat Aku yang mengatur uang kantor disini Jadinya Kamu gak usah sok jadi pahlawan kesiangan ya Cuma jadi supir aja kamu sok-sokan Sok paling hebat Kamu itu masih digaji Maafin saya pak Ini terakhir kalinya saya salah pak Gak usah minta maaf Sini Kesini kamu Mulai tadi cuma minta maaf terus ya Saya ini manajer kamu Itu mobil kantor Kalau kerja itu yang konsisten Nah Iya bu Maafin saya Kamu cuma sopir Sini kamu Dan buat kamu Gak usah ikut kampur urusan kita Apa-apaan Ini urusan kantor sama karyawan Tuh liat kotor Kotor kan Mau dibersihkan gimana Hah Keserah Baik bu Baik Gak beres nih Eh kamu ngapain kok campur Hah Kamu dorong saya barusan Kenapa bebas Karena kamu yang buat salah dengan supir ini Eh jangan mentang-mentang kalian ini atasan di perusahaan Mana sih perusahaan kalian Mana kantor kalian Sahaya berkah Apa Oleh sahaya berkah Iya Terkenal Tahu kamu kan Mbak Gak usah ketawa-ketawa ya Itu mobil Di dalam itu kotor Itu gara-gara kaki kamu Iya Pertanggung jawabkan Pertanggung jawabkan Iya Saya yang mau bertanggung jawab Kenapa Ya udah bayar sekarang Mbak Mending pergi aja Udah mas Gak apa-apa Gak apa-apa Pak bu Biar Saya yang salah Bu bukan mbak ini Iya Salahkan saya aja Semua berdua ini Cowok dengan cowok ini Sama-sama salah Sama-sama Masalah Udah pak Udah pak Pantes tangan kamu itu Mukur saya Mbak 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 Mending pergi aja Dari sini Udah mas Gak apa-apa Gak apa-apa Biar ini jadi urusan saya ini Mereka udah kelewatan Mas Cuma masalah mobil aja Biar saya Mbak Tolong mbak Kamu masih menyalahkan kita Sedangkan kamu naik mobil Mobilnya siapa Kalau bukan haknya Jangan dipake Paham kamu Eh Supir Supir Kamu tugasnya cuma nyupir ya Mbak Eh mas Jabatan kamu apa sih Kosombong banget Eh dengerin saya mbak Tolong mbak Mbak pergi aja Dari sini mbak Kalau mbak gak pergi Ini urusannya tambah panjang Nanti saya dipecat mbak Mas Nanti Orang tua saya mau dikasih makan apa mbak Mas Diam Udah Dengerin saya ngomong Gak akan ada yang berani mecat emas Percaya sama saya Ya Tapi mbak Sudahlah mas Percaya sama saya Ini urusan saya Gak akan ada yang berani mecat emas Mas gak akan dipecat sama siapapun Kata siapa gak berani saya yang bakal mecat Eh Ya Posisi kami tuh apa sih Manager Manager Eh Kamu masih tanya Eh kenapa ketawa kamu Suma Suma manager Oh Cuma Manager itu Yang pegang kekuasaan Manager itu Yang paling tertinggi di kantor Kantor mana Di kantor cabang Bukan di kantor cabang Kantor pusat Iya Oh Kaget Kaget Manager di kantor pusat Hei hei Tangannya yang sopan ya Hei diem Udah mas gak apa-apa Gak apa-apa Udah mas game aja Ini jadi urusan saya ya Udah diem aja Bawa apaan Nasib saya gimana mbak Siapa Eh jangan pegang-pegang tas saya ya Bawa koper lagi Kenapa Seharusnya kamu bilang terima kasih terhadap kita yang sudah beli mobil ini Oh iya Kamu sudah numpang Terima kasih banyak Terima kasih banyak kalian sudah membeli mobil ini dengan uang perusahaan Iya Hah Terus sudut kamu di hadapan kaki seorang manager Iya Sudut 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 Sedikit pun Baik pak saya akan berusaha semaksimal mungkin Saya tidak akan mengecewakan atasan pusat kok Nah bagus itu Gini lagi Tolong dikondisikan Dengan karyawan yang namanya Vero sama Vina Karena dia sebenarnya Memang dia itu agak Bar-bar gitu Ya bagus lah Kalau pak Ovi tau Karena Vero dan Vina ini kan Aduh Gimana ya Jangan sampai deh pokoknya Bos utama Kita itu Bos-bos dari pusat ini Ketemu Vina Maupun Vero duluan Bahaya Kalau bos pusat ini ketemu sama Vero dan Vina duluan Kamu tau sendiri Meskipun Vina dan Vero ini pendidikannya tinggi Tetapi Eti itu berbicaranya Tidak pernah sopan Nah bener banget pak Dia itu gak pernah sopan Oh iya pak Ngomong-ngomong Ini kayaknya sudah lama deh Ini waktu karyawan yang istirahat sudah hampir habis deh pak kayaknya Nah bagus segera informasikan kepada karyawan-karyawan yang lain ya Begitu ya Baik pak Tapi ngomong-ngomong terima kasih ya pak Pak Ovi sudah percaya sama saya Bah iyalah Karin kan Asisten saya yang paling saya percaya Ya sudah Informasikan kepada yang lain ya Baik pak Ya sudah saya permisi dulu ya pak Baik-baik Tuh Taufi Taufi denger gak di luar? Iya Kayaknya ada suara keributan deh Iya bener Sepertinya suaranya viral dan final Apa jangan-jangan Eh Loh Tapi ya sudah kita keluar dulu pak Iya kita samperin aja Ayo cepet Waduh Sudut eh sudut Nah bu bu Sudut sekarang juga Udah 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 pak bu Yang salah ini saya disini Saya yang sudah kasih tumbang sama mbak ini Udah gak usah diperpanjang lagi Kalau saya mau dipecat ya silahkan Oh enggak mas Enggak akan ada yang berani mencet mas Udah Kamu siapa mbak Mbak mending pergi aja dari sini mbak Mas Udah lah mas Mas itu percaya aja sama saya Mas itu udah nolongin saya Jadi Udah mbak 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 itu siapa disini mbak Udah mbak Biar saya yang menyelesaikan masalah ini mbak Ya bu Vina Gimana Saya memang salah Saya mengakui kesalahan saya sudah memberikan tumbang sama mbak ini Karena mobil ini adalah Mobil kantor Yang diproteskan untuk bu Vina Ya Sudah mengakui kesalahannya Mas Ferry Kamu itu cuma sopir Bagaikan Nih Seujung kuku saya Kalau saya mau kendang kamu dari perusahaan saya Bisa di kayak gitu kan Mau saya kendang Bu Vina Saya Pertama-tama saya mohon maaf sama Ibu Vina Saya tahu Ibu Vina adalah atasan saya Tapi saya adalah seorang sopir Ya saya tahu Saya sadar diri saya seorang sopir Tapi tolong Tolong hargai saya sedikit Saya tahu saya jelas-jelas salah Saya sudah minta maaf Dan saya juga sudah mohon-mohon sama Ibu Vina Saya tahu saya salah Saya akuin kesalahan saya Tapi tolong Hargain saya sedikit Ibu Vina Walaupun saya hanya segedar seorang sopir Yang kata Ibu Vina hanya Seujung kuku Nah itu Iya Percaya Tolong Kalau Ibu Vina mau pecat saya Silahkan pecat saya Berani kamu Hah Hah Eh mas Jadi sopir jangan ngandalkan egomu Cuma demi wanita ini Bukan Pak Vero Kalau kamu dipecat Mau jadi apa Sebenarnya Pak Vero Ibu Vina Saya disini Hanya mengikuti hati nurani saya Saya kasihan sama mba ini Karena membawa tas yang berat Koper yang berat ini Saya hanya kasihan Saya hanya Melakukan kepri manusiaan itu aja Eh Masa Ibu Vina dan Pak Vero ini Tidak ada sedikitpun kasihan Gak ada Gak ada toleransi sedikitpun Mas Ingat ya Kamu jangan sok Baik pada orang Baik pada orang Kamu mikir hidupmu sendiri Bagaimana susahnya mencari uang Dan untuk makan tiap harinya bagaimana Saya paham Pak Saya paham Pak Vero Ya Tapi tolong Jangan injak-injak saya sebagai seorang sopir Tolonglah Pak Vero ini juga Saya ini bukan bekerja Sama Pak Vero Saya disuruh kantor Untuk memprioritaskan Ibu Vina Bukan Pak Vero Kenapa Pak Vero ikut-ikut Mencerita saya Eh Eh yang sopir sama Pak Vero Pak Vero itu pacar saya Oh Iya Saya paham Saya paham Bu Saya paham kalau Pak Vero ini adalah pacar Ibu Tapi tolong Bu Saya hanya melakukan kesalahan satu kali ini Saya cuma telat 3 menit aja Justru itu Kami negur kamu Supaya kamu lebih baik ke depannya Tapi Saya tidak menghina kamu Tetapi dalam pekerjaan Kamu tidak mempunyai tanggung jawab Tapi Pak Vero Pak Vero yang terhormat Tolong dengerin saya ngomong Saya hanya telat 3 menit Dan saya tahu saya sudah salah Saya dari tadi sudah minta maaf Dan saya sudah mohon-mohon sama Ibu Vina Eh Sekarang sudah berani ngomong Ya ampun sekarang Kalau mau pecat saya Pecat saja saya Bu Tak usah memarahi saya dan Mbak ini Oh gitu ya Oke Kalau kamu sudah berani ngomong kayak gitu ya Aku sebagai pacarnya Ibu Vina Kamu bakalan aku pecat sekarang juga Biar Mbak ini tahu rasa Pak Vero Pak Vero tidak berhak mempecat saya Yang berhak mempecat saya itu adalah Pak Ovi Silahkan Bu Vino Sekaligus yang menyuruh saya untuk Menjadi sopirnya Ibu Vina Eh Tapi saya disini itu manajer kamu Mulai detik ini Sekarang di depan Mbak ini Saya pecat kamu jadi sopir Tapi tolong Bu Vina Apa? Tolong Secara Ke kantoran aja Peraturan kantor aja Biasanya Pak Ovi aja yang mecat saya Eh 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 Udah udah stop Posisi kalian berdua ini apa sih Sehingga kalian itu berhak mecat dia Kalian itu gak ada apa-apanya disini Mbak gak usah sok tahu Mbak Gak penting juga Gak usah ikut-ikut lagi Mbak Biar saya yang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ovi Kok sampai teriak-teriak ya Mas Vero Nah gini Pak Ovi Bapak Ovi yang terhormat Kami merasa kecewa Pak Terhadap sopir kantor Pak Iya Kami nungguin sopir Selama setengah jam Tiba-tiba supirnya membawa cewek yang gak ada jalurnya ini Bohong Pak Bohong Pak Bener Pak Ovi Saya hanya telah tiga menit Pak Ini gimana Pak Perempuan yang mana? Ini Yang Mas Ferry bawa Yang di sebelah bapak itu Mana ya? Sebelah bapak Astagfirullah Selamat siang Pak Ovi Selamat siang Bu Maafkan saya Bu Apa-apaan ini? Apanya kamu yang apa-apaan? Vero Gini Pak Kita sebagai karyawan Bapak Seharusnya kita Kenyamanan Pak Masa iya seorang manajer Ibu Vina Malah nunggu di depan kantor Pak Benar Sedangkan supir membawa wanita yang gak jelas Benar Pak Ovi Sedangkan makan siang itu cuma 30 menit Tolatnya 3 detik Bagus Bagus Jadi Mas Ferry Mas Ferry telah menolong Seorang Nonah Putri ini Iya Mas Ferry Maafin saya Pak Ovi Tolong jelaskan sedetil-detilnya Mas Ferry Ya saya tadi Kan melihat Mbak ini Di pinggir jalan Iya betul Kesini Mas Ferry Gak apa-apa Kesini Mas Ferry Terus Mas Saya minta maaf Pak Ovi Iya bener Mas Terus Saya melihat Mbak ini Kasian Gak usah nangis Sebentar Mas Ferry Tolong Biar Mas Ferry saja yang menjelaskan Saya Saya hanya membantu Mbak ini Iya Soalnya saya kasih Sudah Mas Biar saya yang menjelaskan Jadi seperti ini Pak Ovi Iya Tadi pagi Saya sudah sampai sini Tapi berhubung kota saya habis Dan pulsa saya habis Saya tidak bisa menghubungi Pihak kantor untuk menjemput saya Jadi saya jalan kaki Saya cari ojek kemana-mana Dan Saya tidak menemukan ojek satu pun Tadi Saya ketemu sama satu ojek Tapi ojek itu Tidak mau bantuin saya Nah kebetulan Mobil Mas ini lewat Saya stop Saya minta tolong Kebetulan arah kita sama Jadi saya meminta tolong Saya mau ikut Ikut mobil Mas ini Untuk menuju ke sini Nah Tadi Mas ini memang sudah menjelaskan sama saya Dia mau menjemput atasannya Sebentar 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 Ini Mbaknya siapa ya? Kok bisa tahu? Asal kamu tahu saja Fero Dan Fina Inilah Bos utama kita Saat ini Ini dari pusat Jadi Mas Ferry itu Tidak perlu meminta maaf Kepada manajer Maupun karyawan ini Mas Ferry Pak Ferry Ibu Maafin saya Saya tidak mengenali Udah gak apa-apa Mas Udah gak apa-apa Yang harusnya minta maaf itu bukan Mas Tapi mereka berdua Saya tadi sudah bilang kan Saya sudah memastikan Tidak akan ada yang berani mecat Mas Yang ada Saya yang akan memecat mereka berdua Karena perilaku mereka berdua itu Sangat tidak ramah Pada orang lain Bu Kok bisa kita yang mau dipecat Bu Sedangkan kita Ya belajar disiplin Oh iya Untuk sopir Biar disiplin Bu Gitu Dan Pak Ferry Gak jadi dipecat Iya belajar tepat waktu Seperti itu Bu Ma'an Pak Fero sama Ibu Vina Sudah kelewatan terhadap saya Tadi saya sudah mengakui Kesalahan saya Tapi Pak Fero sama Ibu Vina ini Udah mau mojokkan saya Seperti itu Udah Udah Pak Ferry Pak Ferry Gak usah marah Nanti saya tambahkan bonus Gaji Bapak ya Bu Saya akan jelaskannya Bu Sebenarnya saya sudah khawatir Apabila Ibu Bertemu dengan seorang Vina Dan seorang Pak Fero Karena Memang mereka berdua Agak benar Kalau ngomong Pak Ovi Pak Ovi Kok malah menyudutkan kita juga Jadi seperti ini saja ya Pak Ovi Saya tidak mau banyak bicara Saya tidak mau bahasa bahasi Berhubung saya sudah melihat Dengan mata kepala saya sendiri Diri perbuatan mereka Sama orang lain Apalagi sama supir Yang berbaik hati Menolong saya Saya minta Pak Ovi Segera mewocat mereka ya Baik Bu Jika keputusan Ibu seperti itu Vero Vina Saya gak mau Melihat muka kalian Di perusahaan Cahaya Berkah lagi Mulai saat ini Kalian berdua Saya pecat Pak Ovi Jangan Pak Ovi Pak Bapak Udah udah Bapak Pikir-pikir dulu Pak Soalnya Saya pendidikannya S1 ini Pak Iya saya sudah Menjabat sebagai manager loh Pak Memang Pendidikan kalian ini Sangatlah tinggi Tetapi Attitude kalian Menurut penilaian saya Kalian ini memang Attitude-nya kurang baik Saya sangat menyesal Menerima kalian Sebagai karyawan saya Ibu Ibu Putri Ibu Putri Mohon maaf ya Saya gak harus berbicara dua kali Kan meskipun pendidikan kalian Setinggi apapun Saya gak butuh Yang saya butuhkan itu Karyawan dengan Etika Attitude yang baik Yang bisa menghargai orang lain Yang bisa menolong orang lain Paham gak kalian? Permisi Ibu 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 Putri Panggil Putri aja Hah? Udah panggil Putri aja Gak sopan Bu Terserah saya Permisi ya Putri Pak Ovek saya permisi Boleh saya ngomong sebentar Oh silahkan 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 Mas Ferry Pak Fero Ibu Fina Jika Anda sibuk menilai orang lain Maka Anda Tidak bisa menilai diri Anda sendiri Jadilah manusia yang baik Berhati hangat Dan penyayang Kebaikan Adalah bentuk Kemanusia yang terbaik Semua orang berpikir Untuk mengubah dunia Tetapi tidak ada yang berpikir Untuk mengubah dirinya sendiri Kemanusiaan Adalah samudera Jika beberapa tetes samudera kotor Samudera itu Tak akan Semua akan menjadi kotor Dan kelakuan Bapak Fero dan Ibu Fina Untuk merendahkan saya Sebagai seorang supir Itu tidak akan menggoyakan hati saya Untuk menolong Orang lain Saya Diajarkan sama orang tua saya Untuk saling membantu Sesama orang lain Dan Hati kalian kemana Peri kemanusiaan kalian kemana Saya hanya membantu mbak ini Karena dia Ada di jalan Maksud saya Adalah ibu putri Ada di jalan Membawa Koper yang berat ini Gini-gini mas Ferry Saya minta maaf ya Iya saya juga minta maaf mas Saya selaku atasannya mas Ferry Saya Sangat bersalah Kenapa kalian selalu Minta maaf Jika Posisi kalian sudah terpojok Dan orang yang kalian Marahi tadi Adalah atasan kalian Semisal dia orang lain Dan saya tetap bawahan kalian Kalian akan memperlakukan Saya seperti apa Pasti saya akan diinjak-injak Dan saya ditendang Dibuang sama kalian Ya kan Enggak ya mungkin Ini balasan kita Atas sikap kita Jadinya Mas Ferry dipertemukan Sama bos utama Ya tolonglah Bu Vina Walaupun ibu Vina Saya adalah seorang manajer Dan Pak Ferry adalah karyawan Saya tahu Tolong jangan Merendahkan bawahan kalian Bawahan kalian juga manusia Punya hati Punya perasaan juga Dengarkan Iya bu Iya mas Makasih Ibu Putri Pak Ovi Maaf Putri Iya gak apa-apa mas Makasih atas kesempatan Bu Putri Kenapa kalian meminta maaf Bukan bu Kita juga mau minta maaf Sekaligus Kita mau tanya bu Gak ada kesempatan lagi Iya bu Kita minta tolong bu Saya gak perlu berbicara dua kali ya Udah cukup perbuatan kasar kalian Kepada saya dan juga mas Ferry Saya tahu Kalian disini itu Jawabatannya tinggi Tapi gak sepantasnya Kalian itu seperti itu Seandainya saja Kalian yang Kesusahan ada di jalan Terus gak ada yang Mubantuin kalian Gimana perasaan kalian Iya sekarang kalian itu enak Kemana-mana naik mobil Difasilitasi oleh kantor Kurang apa sih Udah ya mulai sekarang Kalian gak usah kerja lagi Di kantor saya Saya mau Saya minta kalian pergi dari sini Pergi dari hadapan saya sekarang juga Tolong bu Pergi dari hadapan saya sekarang juga Yaudah kalau kayak gitu Baik bu Permisi bu Permisi Pak Ovi Ibu Karim Permisi Oh dan maafi bu Saya minta untuk mas Ferry ini Sekarang bukan sopir lagi ya Baik bu Jadikan dia sebagai penggantinya Ibu Vina Baik bu Kalau begitu Tapi ibu Saya baru bekerja disini dan Gak apa-apa mas Itu sudah perintah dari saya Dan saya masih lulusan S1 bu Gak apa-apa Saya gak butuh pendidikan yang tinggi Yang penting mas itu jujur Mas itu mau berbaik hati menolong orang lain Makasih ya bu Sama-sama mas Ferry Hei Dinda Masihkah disana Kau endapkan rindumu Hanya untukku Pastikan semua tetap terjaga Indah kisah yang sempat terhenti Hei Dinda Kehadiranku Kini Ku bawakan Senggam cinta Lebih nyata Hei Dinda Masih kan disana Terima kasih telah menonton